Intro Hai hai hai, baik lagi di channel BGB Generasi baru tim nasi Indonesia mengawali langkah dengan hasil buruk Tim Asuhan Sintayong dihajar dalam 2 dari 3 laga yang dijalani Indonesia dicukur oleh Uni Emirat Arab dalam melanjutan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Di Zabel Stadium Jumat 11 Juni 2021 Tim Merah Putih Tumbang 0-5 Ali Ahmed Mabkot 2 gol Fabio Lima 2 gol Bastian Tagliabu yang bergantian membobol gawang Indonesia Sebelumnya Indonesia juga kalah telah Vietnam yang memberi kekalahan untuk Evan Dimas Sudarmono CS dengan skor 0-4 Satu-satunya poin Indonesia didapat saat melawan Thailand Indonesia membukukan hasil imbang 2-2 Sementara di 2 laga uji coba Indonesia kalah dari Afganistan dan Oman Total Indonesia menelan 4 kekalahan dan menuai 1 hasil imbang Sintayong memanggil banyak pemain muda untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 Transfer market merata-rata usia skuad Garuda 22,8 tahun Disebut generasi baru Asen Sintayong, Choi Incheol mengaku bahwa penampilan Indonesia dengan para pemain muda masih belum memuaskan Jujur kami tidak puas dengan penampilan kami selama babak kualifikasi ini Padahal kami sudah melakukan persiapan dan latihan dengan baik Kami juga banyak kalah dalam pengalaman bertanding Kata Choi Incheol di situs PSSI Kendati demikian Indonesia disebut Incheol mempunyai harapan masa depan yang lebih cerah lagi Kami punya banyak pemain muda Sepa bola Indonesia punya harapan besar di situ Karena semua pemain muda seharusnya kami bisa lebih baik lagi Tapi pasti kedepannya tentu lebih baik Saya yakin itu Kata Incheol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!